Halo teman-teman semua dengan saya Vyas Lutfi di Devindo Kali ini saya akan membahas hal yang banyak didebatin sama orang Entah di Twitter, entah di Facebook Ya banyak artikel juga yang membahas itu Mengenai belajar atau istilahnya nonton tutorial di Youtube Atau langsung ke dokumentasi resmi sih Nah ini emang debat gak akan beres Dan ya menurut saya mengenai tutorial hell itu bener Jadi kalau kalian emang bener-bener tergantung banget sama tutorial yang ada videonya Itu maksudnya yang seperti yang saya share kayak gitu Yang mungkin dari kalian udah subscribe 5 tahun yang lalu Sampai sekarang masih ngikutin tutorial saya Itu sebenarnya perlu dipertanyakan sih Jadi saya emang gak setuju kalau kalian memang belajar dari video saya terus Nah gimana menentukan bahkan gimana caranya untuk keluar dari tutorial hell itu Nah ini memang perlu waktu sih Saya pun 5 tahun pertama terjun setelah lulus ataupun di dunia programming Pasti apapun bermula dari video tutorial Dan ini gak salah Saya pun setuju Kalau kalian memang levelnya masih pemula Silahkan cari tutorial video Dan itu sangat membantu banget untuk kalian Tapi Kalau kalian udah mungkin di dekat tahun 4 tahun Kalian belum nyaman kayak baca dokumentasi kayak dart kayak gini Ini perlu dipertanyakan sih Kalian harusnya udah mulai belajar gimana caranya Untuk bener-bener memahamin gimana caranya untuk gampang memahami Atau mudah untuk baca dokumentasi resmi yang disediakan Sama bahasa pemerikaman Ataupun framework yang kalian sedang kerjakan Karena apa? Karena Kalau kalian nunggu tutorial aja Ini sangat lambat banget Dan kadang-kadang Kalau kalian sadar di tutorial saya ini Jarang banget yang basic banget Dan itu sangat Menurut saya sangat Parah sih Jadi gak rekomendasi juga Kalian Tapi Kalau kalian pemula Yaitu Gak usah so-soan Kedokumentasi langsung Dan bakalan bingung banget Kalau kalian Emang belum experience di bidangnya Kalian boleh dilewat tutorial dulu Video Mulai dari basic Momennya Kalian mau belajar dart Atau flutter Yaudah Cari aja Basic-basic video tutorial dart Nah Habis itu Udah terjun di pemerikaman Mungkin 3 tahun 4 tahun Cobalah Cobalah Beralih Untuk belajar baca dokumentasi resminya Karena apa? Karena dokumentasi resmi itu Bakalan berkembang terus Kayak Mungkin Bahasa dart ini Sebelumnya Belum ada Untuk Micros Dan lain-lain Itu Belum Mungkin belum banyak tutorial yang Share mengenai Hal itu Nah Itu Gimana caranya Biar Kita tetap up to date Yaitu Salah satunya Ikuti dokumentasi resminya Tapi ya Sekali lagi Kalau kalian memang levelnya Udah Bukan pemula lagi Itu Menurut saya Udah harus Mulai belajar Untuk baca dokumentasi Tapi Kalau masih Pemula Dan belum nyaman Untuk baca dokumentasi Gak apa-apa Tonton aja video tutorial-tutorial Yang ada Dan Ya Kita harus belajar terus Dan Mengupdate skill Oke mungkin Sharing sedikit Mengenai Pendapat saya Mengenai tutorial Yang bentuk video Atau dokumentasi resmi Yaitu Intinya Video itu Kalau kalian masih nyaman Silahkan Tapi kalau kalian udah Ah ini Basic banget Ah ini Saya gak ngerti Teknologi ini Nah Balik lagi Ke Dokumentasi Atau Belajar aja Baca Dokumentasi Dokumentasi Resmi Bakal Nyaman juga Kok Lama-lama Oke Sekian dari saya See you Selamat menikmati